Timnas Indonesia menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 10 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Hasil imbang jelas jadi sorotan di seluruh penjuru Asia Tenggara. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga sukses membukukan hasil serupa. Pada laga perdana, tim Asuhan Shin Taeyong sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah. Performa tim Garuda mendapatkan apresiasi penuh dari media Vietnam. Soha menyebut bahwa Timnas Indonesia jauh di atas level permainan Vietnam. Para pemain tim Garuda dianggap tampil tanpa rasa takut menghadapi negara-negara yang lebih kuat berdasarkan peringkat FIFA. Sudah jelas, saat ini Indonesia semakin tangguh dan pantas disebut sebagai tim terkuat di Asia Tenggara, ditulis laporan Soha. Performa mereka jauh meyakinkan dibanding Timnas Vietnam, jelanjut laporan mereka. Selain itu, Soha juga mengapresiasi Timnas Indonesia yang berhasil membalikan prediksi media-media internasional. Sebelumnya, tim Garuda dianggap bukan unggulan pada persaingan di ronde ketiga. Pada akhirnya, tim Indonesia menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu optimis, ditulis Soha. Meskipun dianggap sebagai, di underdogs, para bintang naturalisasi dari tim Nusantara ini memasuki pertandingan dengan adil, bermain dengan penuh semangat, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan melawan Australia. Jelanjutnya, media tersebut mengkritik Timnas Vietnam sedang anjlok. Penampilan mereka jauh lebih meyakinkan dibandingkan Tim Vietnam, itu Lee Soha. Dan pelatih Kim Sang S.I.K. dan anak asuhnya memiliki alasan untuk merasa takut sekaligus tunduk pada tim asuhan Shin Taeyong. Jelanjutnya, Timnas Indonesia bakal bersiap untuk agenda berikutnya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga terdekat bakal tersaji pada Oktober 2024. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Bahrain dan Cina. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!